Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo siang tadi mengunjungi kawasan pertanian terpadu di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Mentan mendorong Wajo bisa mengembangkan kawasan pertanian terintegrasi guna meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Dalam kunjungannya di kawasan pertanian terpadu di Kecamatan Majawuleng, Wajo, Sulawesi Selatan, Senin Siang, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ikut menanam dan memanen perdana jagung. Kedepan, Mentan Syahrul meminta kawasan pertanian terpadu Wajo juga bisa mengembangkan tanaman pangan lainnya dan juga peternakan. Saya kepala desa 1 tahun, 9 bulan. Saya sekwilir 2 tahun, 1,5 tahun. Saya bupati 10 tahun. Saya wagub 5 tahun. Saya gubernur 10 tahun. Jadi kurang apa lagi. Bupati Wajo Amran Mahmud menyampaikan pengembangan kawasan pertanian terpadu berbasis jagung seluas 400 hektare. Di antaranya 41 hektare jagung siapanen, 73 hektare jagung sudah tanam, 30 hektare untuk pengembangan cabai, dan 21 hektare untuk kacang hijau. Tentunya kita harap ini sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder, sehingga income untuk masyarakat, nilai ekonomi yang akan dinikmati oleh masyarakat ini berdampak. Pola ini menjadi model untuk dikembangkan di berbagai daerah, guna meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, AINews melaporkan.